Hai kubing the f**king little b**ch too, kubing just with with right, who did beat for the title, that's important, that's engaging, they both finished the shot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di support MMA, channel yang membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA khususnya UFC Di video kali ini kita akan membahas tentang Ned Dias yang baru-baru ini mengejak Habib, dikatakan petarung penakut dan tak pantas masuk kategori penghargaan Hall of Fame dari UFC Ned Dias menilai bahwa Habib Nurmagomedov tidak layak masuk Hall of Fame UFC karena penakut Habib yang pensiun pada tahun 2020 lalu diputuskan masuk Hall of Fame oleh UFC dua pekan yang lalu Banyak yang menilai Habib pantas mendapatkan hal tersebut, seiring rekor tak terkalahkan yang ia torehkan sepanjang karir MMA profesionalnya Namun tak sedikit pula yang menganggap bahwa Habib tidak layak masuk Hall of Fame dan berdiri sejajar dengan legenda-legenda lainnya Nah, salah satu petarung yang tak setuju tersebut adalah Ned Dias Habib adalah sosok yang brengsek Siapa yang dia kalahkan untuk meraih gelar? Dia mengalahkan Dustin Poirier dan Dustin Gaiji Kedua petarung itu juga sudah berkali-kali di kalahkan Dengan cara yang sama, Habib mengalahkan mereka Hal itu menunjukkan bahwa Habib tidaklah seistimewa itu Habib adalah sosok petarung penakut Dia takut bertarung sepanjang waktu dan kini dia ada sebagai salah satu petarung Hall of Fame Begitulah tutur Ned Dias dalam wawancaranya dengan MMA Hot Ned Dias selalu mengejek penghargaan Hall of Fame milik UFC Kini Habib anggota Hall of Fame terserah Hall of Fame adalah sebuah gurauan Namun, saya adalah sosok petarung utama kalian Begitu dikatakan oleh Ned Dias Sebagai petarung, Ned Dias memang punya nama besar di UFC Gaya tarung yang berani dan sikap Ned Dias yang tak gentar menghadapi siapapun Membuatnya banyak disukai Namun, dari segi rekor Ned Dias tidak terlalu impresif Ia bertarung sebanyak 33 kali dalam karirnya di MMA Dengan tatatan 20 kali menang dan 13 kali kalah Terima kasih telah menonton!